Ya pemirsa, jelang lebaran Idul Adha 1443 Hijriya, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di kota Bangko Kabupaten Merangin mulai mengalami kenaikan. Kenaikan harga tersebut terjadi sejak dua pekan terakhir, naik secara berkala Rp1.000 per hari hingga saat ini. Menjelang lebaran Idul Adha 1443 Hijriya, harga daging ayam mulai mengalami kenaikan. Kenaikan harga tersebut seperti terpantau di pasar baru kota Bangko Kabupaten Merangin. Harga daging ayam saat ini sudah Rp32.000 per kilogramnya, mengalami peningkatan harga hingga Rp5.000 per kilogram. Dari yang sebelumnya, harga normal di harga Rp27.000 per kilogram. Menurut keterangan para pedagang, harga daging ayam mulai mengalami kenaikan dalam dua pekan terakhir. Naik secara berkala Rp1.000 per hari hingga saat ini. Kenaikan harga tersebut turut memengaruhi penjualan pedagang akibat sepinya pembeli. Safril, salah satu pedagang ayam menjelaskan jika sebelumnya setiap hari daging ayam terjual hingga 300 kilogram per hari. Namun kini hanya kisaran 150 kilogram per hari. Safril menambahkan pasokan daging ayam di tingkat pedagang selalu tercukupi, mengingat banyaknya peternak ayam di Kabupaten Merangin. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!